Sebuah minibus menabrak pagar rumah warga di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Insiden ini diduga terjadi akibat sopir minibus mengantuk. Warga Jalan Haji Adamali, kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, dikejutkan dengan kecelakaan minibus yang menabrak pagar rumah warga. Padahal saat peristiwa terjadi, kondisi jalanan sedang sepi. Diduga sopir minibus mengemudi dalam keadaan mengantuk. Beruntung pengemudi selamat dan hanya mengalami luka di bagian kepala karena terjepit kemudi. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapat perawatan medis. Akibat kecelakaan tunggal ini, situasi lalu lintas sempat macet karena banyaknya warga yang ingin melihat kejadian. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, I News, melaporkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.